Pendiri Majelis Nurul Mustafa, Habib Hassan bin Jaqfar Assegaf wafat di usianya yang masih tergolong muda 47 tahun pada Rabu, 13 Maret 2024, pagi. Jauh sebelum wafat, Almarhum Habib Hassan telah memberikan wasiat agar kelak dimakamkan di bawah kaki pusaran ibunya. Waktu umi wafat, dia, Habib Hassan, panggil aneh, bilang mau dimakamkan di sini, kata adik Almarhum, Habib Abdullah bin Jaqfar Assegaf kepada awak media. Ini salah satu wasiat beliau-beliau minta dimakamkan di bawah kaki ibunya dari awal sudah bilang. Bahkan sudah dihitung oleh beliau di sini tempat saya meninggal nanti, sambungnya. Untuk menunaikan wasiat tersebut, rencananya jasad Habib Hassan akan dimakamkan persis di bawah pusaran ibunya di area Masjid Nurul Mustafa Center, Cilodong, Kota Depok. Menurut Abdullah, proses pemakaman akan dilaksanakan pada Kamis, 14 Maret 2024, usai melaksanakan salat zuhur berjamaah. Waktu pemakaman ini mempertimbangkan permintaan murid-murid beliau yang ada di Singapura, Malaysia dan luar daerah yang ingin bertaksiah. Ungkasnya Waktu pemakaman ini mempertimbangkan permintaan murid-murid beliau yang ada di Singapura, Indonesia dan luar daerah yang ada di Singapura. Kita semua ingin dan tolong diunggul sampai di Badal-Bakam. Jadi bakaminya di sini? Di makamnya. Itu salah satu wasiat beliau, beliau minta di makamnya yang di bawah kaki ibunya. Dari awal sudah bilang, bahkan sudah dihitung oleh beliau di sini tempat saya meninggal dunia. Itu kapan menghitungnya kalau boleh tahu? Ketika meninggal umid. Jadi ketika mengofat umid, nanti dia panggil anak, nanti anak di sini. Memang sudah diminta ya? Iya, mungkin. Mungkin ada tambahan dari pasir.